Intro Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika kelas 4 Kita akan melanjutkan pembahasan soal Pembahasan soal latihan tentang materi penarikan akar kuadrat atau penarikan bilangan kuadrat Materi matematika kelas 4 Pada video sebelumnya, anak-anak sudah mengikuti penjelasan tentang penarikan akar kuadrat dari 529 Jadi caranya memisahkan antara ratusan dan puluhan Kemudian mencari pasangan perkalian yang mendekati 5 Nah pasangan perkaliannya kita tulis sebagai hasil Lalu kita kurangkan 5 kurangi 4, 1 Kemudian 29-nya kita turunkan Nah pasangan angka 2 ini kita jumlahkan Lalu kita tulis di bawah 2 tambah 2 sama dengan 4 40 berapa dikali berapa sama dengan 129 Jawabannya adalah 3 Nah kedua bilangan ini harus sama bilangannya ya Jadi akar kuadrat dari 529 itu adalah 23 Kemudian kita akan melanjutkan dengan contoh yang kedua Akar dari 1089 Kita pisahkan ratusan dan puluhan Lalu cari pasangan perkalian yang mendekati 10 Nah disini kita dapat angka 3 3 ini sebagai hasil yang pertama ya Ini harus sama angkanya Kemudian kita tulis sebagai hasil yaitu 3 Lalu kita kurangkan Jadi 189 3 ditambah 3 itu hasilnya adalah 6 Nanti 60 berapa dikali berapa Supaya bisa mendapatkan hasil 189 Ya jawabannya adalah 3 Ini harus sama sekali lagi Kemudian hasilnya kita tulis di atas Jadi akar kuadrat dari 1089 adalah 33 Kemudian yang berikutnya Akar kuadrat dari 6561 Nah ini pasangan perkaliannya 8 dengan 8 Menghasilkan 64 Jadi kita cari yang mendekati angka 65 dulu ya Lalu hasilnya kita tulis di belakang 8 Kemudian kita kurangi 65 dikurangi 64 sama dengan 1 61 nya turun Lalu kita jumlahkan 8 dengan 8 sama dengan 16 160 berapa dikali berapa Yang hasilnya 161 Ya jawabannya adalah 1 Jadi satunya ini kita tulis di atas Maka akar dari 6561 sama dengan 81 Nah demikian penjelasan dari bapak Tentang penarikan akar kuadrat Sekarang anak-anak Untuk lebih memahami materi tersebut Silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini Dengan menggunakan cara seperti pada contoh Tidak perlu pakai garis-garis atau lingkaran-lingkaran ya Cukup tuliskan angkanya saja Pertama akar kuadrat dari 1156 Yang kedua akar kuadrat dari 1764 Dan yang ketiga adalah akar kuadrat dari 1296 Silahkan kalian kerjakan dengan teliti dan lebih hati-hati ya Perhatikan setiap langkahnya Setiap tahapannya Supaya hasilnya tepat Oke demikian video dari bapak Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Dan semoga bisa mudah dimengerti Terima kasih Selamat belajar Salam sehat selalu Selamat menikmati